Hai guys, di video kali ini saya akan update soal Luna dan UST, apakah mereka masih ada harapan dan saya juga ada informasi menarik mengenai kondisi Luna Foundation Guard. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin seperti biasa. Nah, kemarin terjadi penurunan, di mana penurunan tersebut lebih rendah daripada yang high sebelumnya, namun kita lihat di sini ada pola reversal, yaitu ada 3 candle berturut-turut yang cukup besar. Jadi ini merupakan tanda awal reversal itu akan terjadi setelah terjadi weak di sini, meskipun volumenya itu masih cukup kecil. Akan ada MACD yang cross ke atas juga, dan RSI-nya juga semakin meningkat dan sudah meninggalkan daerah overbought ini. Oke, kalau kita lihat untuk time frame silnya, di 4 jamnya itu sekarang dia sedang membentuk pola semacam bear flag atau rising wedge. Dan ini itu merupakan pola yang bearish sebenarnya, namun kalau misalnya dia breakout ke atas itu tetap saja dia bisa bullish, dan itu tergantung breakoutnya kemana. Kalau misalnya ke bawah ya berarti dia bearish dan harus lihat target harga selanjutnya ya teman-teman. Oke, di mana target harga selanjutnya kalau misalnya dia ke bawah adalah Rp27.500, Rp26.000. Dan bahkan bisa ke bawah lagi kalau misalnya situasi itu semakin cukup memanas ya teman-teman. Oke, dan kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya, ini dia masih sama seperti 4 jam, dia berada di dalam bear flag-nya atau rising wedge-nya. Jadi, kondisi MACD dan RSI itu cukup bagus, jadi sedang mengarah ke atas dan money flow juga akan segera ke atas juga. Jadi, cukup bagus untuk time frame 1 jamnya. Dan itu adalah untuk Bitcoin. Kalau kita lihat time frame yang lainnya juga hampir sama dengan time frame 1 jam. Jadi, kemungkinan dalam beberapa jam ke depan itu akan naik ya teman-teman. Oke, ada green dot juga di sini untuk time frame 3 jamnya. Dan RSI juga sudah naik ke atas daerah 50. Di 4 jam juga ada green dot di sini. Sedangkan itu untuk DXY yaitu indeks mata uang dolar. Dia mengalami penurunan 3 hari berturut-turut di sini. Dan hari ini juga turun. Ada bearish divergence di sini. Dan kemungkinan target daripada RSI selanjutnya itu adalah di sekitar daerah ini 56. Jika dia melakukan penurunan seperti ini. Oke. Kemudian sudah terjadi cross ke bawah. Jadi, ini bearish untuk DXY. Bagus untuk Bitcoin. Dan money flow-nya itu sudah memuncak. Dan lahan-lahan itu dia berkurang ya teman-teman. Ada red dot juga untuk DXY. Jadi, bagus untuk Bitcoin. Kalau untuk Bitcoin dominus itu bagaimana? Untuk Bitcoin dominus, dia sekarang masih sideways di sini-sini saja setelah tertahan di resistance 45. Dan kalau kita lihat secara time frame daily-nya itu dia membentuk pola triangle. Kalau kita lihat 4 jam. Ini dia masih sideways-sideways di sini saja. Ya, belum ada tanda-tanda bullish atau bearish. Kalau kita lihat ini masih mengikuti pergerakan harga. Tidak terjadi apa-apa. Terakhir kali adalah terjadi green dot di sini. Jadi, agak bullish sedikit untuk Bitcoin dominus. Namun, pada candle kali ini dia turun. Jadi, saya simpulkan belum ada arah yang tepat atau jelas untuk market cap Bitcoin dominus. Oke. Nah, kalau kita melihat Luna sendiri apakah masih ada arahkan. Sekarang harganya itu di 0,00021268. Dengan circulating supply itu masih banyak ya teman-teman. Jadi, 6 triliun. Dan market cap-nya itu juga cukup besar. 1 bilion. Setelah kemarin jatuh dari beberapa puluh bilion ke 1 bilion. Oke. Kalau kita lihat untuk Luna BASD. Sekarang di time free 15 menit. Ini dia sedang membentuk pola. Semacam downward channel ini. Kemudian dia sudah semacam breakout ke atas. Sudah retest. Dan sekarang arahnya itu sedang menaik ya teman-teman. Oke. RSI-nya itu bounce dari daerah 50. Dan ada map di cross at. Ke atas juga money flow juga perlahan-lahan. Mau ke atas. Jadi, macam ada uang yang dimasukkan ke Luna ya teman-teman. Mungkin karena harganya sudah cukup. Sudah setelah mengalami kenaikan. Kemudian dia ini mengalami penurunan. Ini koreksi. Kemudian mungkin bisa melanjutkan ke target harga selanjutnya ya teman-teman. Oke. Target harganya itu berapa? Kalau kita lihat secara begini. Itu ada resistance di daerah 23,6. Di harga 23. Kemudian di 30. 242. Di daerah sini itu merupakan daerah yang cukup penting. Yang bisa kita jadikan sebagai target. Kalau untuk USD bagaimana? Dia ada W pattern yang cukup besar ya teman-teman. Jadi, di sini. Sudah turun dari 1 dolar. Perlahan-lahan turun. Turun dengan drastic di sini. Dan di daerah sini itu ada volumenya banyak. Jadi, banyak yang membeli USD di daerah sini ya teman-teman. Oke. Ini untuk time frame 1 jam. Dan dari indikator juga sedang bullish naik ke atas. Dan money flow juga akan segera ke atas. Jadi, agak bullish untuk USD kalau kita simpulkan. Oke. Jadi, itu untuk. Oh ya, saya belum memberikan target harganya. Kalau misalnya dia bisa menembus daerah netline ini. Daerah netline 0,25 dolar tersebut. Maka dia bisa ke daerah yang lebih tinggi lagi. Yaitu. Di sekitar balik ke 1 dolar. Kalau misalnya dia. Kalau misalnya dia mengikuti target ini ya teman-teman. Oke. Tapi, di sini juga bisa menjadi sebuah daerah yang resistisnya cukup kuat. Itu yang kita perlu perhatikan juga. Di 0,25 dolar. Oke. Dan kalau kita pasang garisnya seperti ini. Kayaknya ini 0,25 dolar itu menjadi semacam support dan resistance di daerah sini. Sudah beberapa kali di tes di daerah situ ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah menurut saya di daerah 0,5 dolar. Kemudian di daerah 0,65 dolar. Itu bisa menjadi daerah kita untuk take profit. Oke. Itu untuk USD, BUSD. Dan ini ada informasi menarik soal Luna Foundation Guard. Di mana mereka dulu memiliki sekitar 3,1 bilion bitcoin dalam reserve-nya seminggu lalu. Sekarang mereka hanya memiliki 87 juta dolar saja. Di mana mereka ini telah menghabiskan 3 bilion dolar untuk mempertahankan USD pack-nya. Dan sayang sekali USD itu masih collapse ya teman-teman. Jadi masih turun dari 1 dolar ke sampai titik terendahnya 0,038 dolar. Itu benar-benar devastating ya teman-teman. Oke. Di mana ini merupakan tweet yang dilakukan oleh Luna Foundation Guard. Dulu dia punya sebanyak 80 ribu bitcoin. Dan seterusnya kemudian dia menjual 26 juta dolarnya, 23 juta dolarnya dengan total 50 juta dolar. Kemudian dia men-transfer 52 ribu bitcoin. Oke. Balik 5.300 untuk mendapatkan 1,5 bilion USD. Oke. Jadi meskipun dia punya 1,5 bilion USD, USD-nya itu tetap crash ya teman-teman. Nah sekarang asetnya tinggal 313 bitcoin, 40 ribu BNB, 2 juta AVAX, dan 1,8 bilion USD. Ada 200 juta Luna. Yang merupakan di mana 121 juta lunanya ini di-stake oleh validator-validator yang mengamankan blockchain-nya. Oke. Foundation akan melihat menggunakan aset-aset yang tersisa untuk memberikan kompensasi kepada pengguna-pengguna USD. Untuk pengguna-pengguna kecil terlebih dahulu ya. Dan mereka masih memperdepatkan soal bagaimana cara memberikan kompensasi tersebut ya. Nah mereka akan memberikan update di waktu-waktu selanjutnya. Nah jadi ini adalah hal penting yang kita perlu perhatikan. Teman-teman bisa langsung ke Luna Foundation Guard untuk melihat tentang informasi ini. Kalau bisa teman-teman ada staking di anchor protocol yang tadinya adalah 20%. Sekarang saya kurang tahu, saya tidak cek lagi. Tapi teman-teman tentunya tahu. Mungkin akan ada kompensasi untuk holder-holder kecil ya teman-teman. Nah itu saja informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!